selamat menikmati 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 para sadaka dan para wikub yang selalu kita harapkan bisa menuntun umat memberikan widya kebijaksanaan dan pengetahuan supaya kita bisa keluar dari awidya kegelapan apa yang kita lakukan pada hari ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ajaran guru agung kita Buddha Gotan yang dalam berbagai kesempatan dan berbagai ajaran dan nasihat dan pesan yang beliau sampaikan saya kira itu menunjukkan bahwa ajaran dan pesan yang disampaikan oleh guru agung itu adalah sesuatu yang sifatnya universal yang melintasi batas-batas suku batas-batas budaya dan juga bahasa semua dari kita tentu pernah mendengar bahwa peduli itu adalah dengan memberi kita tentu dalam kehidupan ini apalagi kita berhadapan dengan satu gelombang perjalanan waktu yang akhirnya kita sampai pada masa kali yuga dimana setiap orang itu kembali pada egonya sendiri-sendiri dia lebih banyak meminta daripada membeli dia lebih banyak berbicara daripada mendengar dan tentu saja dia akan lebih banyak menggunakan menggunakan berbagai hal untuk kepentingannya sendiri daripada menggunakan sesuatu pekerjaan atau karma itu untuk orang lain oleh karena itu pada hari ini kita sesungguhnya merayakan Waisa mengingat merayaan Waisa itu dengan semangat kepedulian dan pada saat yang bersamaan juga dengan semangat memberi caring is sharing kita peduli dengan memberi karena itu kita harus menggunakan momentum perayaan Waisa ini untuk menyampaikan rasa peduli kita pada sesama menyampaikan rasa peduli kita pada alam semesta sarwa perani takkarat supaya semua makhluk menjadi bagian dari kehidupan kita juga berbahagia dengan cara memberi sesuatu kepada sesama memberi sesuatu kepada para bikus saha dan memberi sesuatu pada masyarakat Nusa dan Bansa itulah sebabnya mengapa saya mengajak umat Buddha dimanapun berada dan umat beragama di seluruh Nusantara untuk selalu berkontribusi memberikan sesuatu bukan pada pada keluarga kepada masyarakat tetapi pada bangsa sekitar sekarang itu yang ingin saya sampaikan pada majelis dan pada forum yang sangat mulia ini saya berharap apa yang kita lakukan bisa memberikan inspirasi kepada banyak orang loka loka samasta sukino pawantu sabitata pawantu sukintata sadu 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 om santi 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 om terima kasih dan boleh keputusan jelaskan panjang dan baiklah Bapak Ibu juga hadirin sekalian dan saat ini kita akan bersama-sama menyaksikan Bapak Ibu selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Kepada Terima kasih telah menonton 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 Jaya menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jaya menonton Jaya menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih. 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 berkontribusi bagi masyarakat, berkontribusi bagi bangsa dan negara, karena kontribusi itu bentuknya tidak harus dalam bentuk fisik, dalam bentuk material, tetapi juga dalam pemikiran, dari tindakan, dan itu harus kita lakukan, karena seperti ajaran Buddha, yang kita tahu, Sabit Tata Bawantu Sugitata, itu adalah seluruh makhluk hidup harus berbahagia. Lokas Samasta Sukino Bawantu, itu yang juga menjadi doa, harapan kita, supaya semua makhluk berbahagia, tidak hanya sesama, tetapi juga alam lingkungan kita. Terima kasih Pak Ari untuk kesan-kesannya untuk kita, sampai ketemu di Faisal Festival 2025 ya Pak ya, terima kasih Pak Ari.